Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Andri Lestari dalam video ini berisi tiga hal satu saya akan mempromosikan channel YouTube temen-temen agar nambah view dan subscribe yang kedua akan ada pengumuman pemenang giveaway pada video sebelumnya yang ketiga saya akan menunjukkan sumber data untuk dibuat konten visual data Oke yang pertama saya akan mempromosikan channel YouTube temen-temen di channel saya ini dengan syarat dan ketentuan buatlah video berdurasi 10-15 detik dengan format sebagai berikut berisi nama channel ajakan kemudian kesan atau pesan buat channel Andri Lestari silahkan berkreasi semenarik mungkin agar orang mau mengunjungi channel anda saya buatkan contoh misalnya seperti ini ya Hai saya Bambang kunjungi channel saya Bambang official kami menyajikan info bola terupdate Terima kasih channel Andri Lestari sukses selalu nah video tersebut kirim ke alamat email kami yt.andri lestari at gmail.com tiga video terpilih akan kami tayangkan di setiap video kami yang relevan sesuai dengan janji saya kemarin waktu upload jika video ini tembus 100 like minimal akan ada giveaway saldo dana dan ini tembus 537 like untuk itu saya akan langsung mengundi berdasarkan komentar yang sudah masuk saya copy URL-nya kemudian saya langsung pergi ke Hai komen piker saya paste di sini saya akan filter duplikat user dan kita lihat berapa komentar yang masuk Hai lagnya 500 sekian kalau komentarnya kurang dari itu berarti ada komentar dari teman-teman yang masuk ke spam penyebabnya apa ini 351 berarti ada komentar yang masuk ke sepam penyebabnya nontonnya cuman sebentar komentar langsung ditinggal pergi itu otomatis dianggap oleh YouTube komentar spam tidak masuk komentar masuk ke tong sampah jadi percuma kalau ikut giveaway seperti ini minimal nontonnya 2-3 menit 3 menit telah aman enggak usah ditonton enggak Mbak apa-apa ditaruh aja HPnya baru komentar Nah itu nanti akan masuk di list Oke enggak usah panjang lebar kita langsung undi pemenang pertama Hai dah lihat video ini tidak saya edit untuk menjaga kenaturalannya yang pertama diantara channel Oke sudah saya screenshot Hai kemudian kita ambil pemenang yang kedua Hai tanpa edit ya biar natural Hai mangslot semoga menang dana oke Hai kemudian kita undi yang ke-3 ini karena komentarnya punya 500 lima pemenang ya Hai Faroro si Hai yang ketiga saya screenshot Hai kita ambil yang keempat Hai tak tunggu dulu data amburadul ini baru mencoba ya ada beruntung saya screenshot dulu dan ini yang terakhir terakhir yang kelima Hai bismillahirrahmanirrahim don't all Ivan h-h-h-h-h-y-en-ayowanduh namanya saya screenshot kelima penang sudah saya undi dan tidak kita hubungi dana langsung ditransfer nanti setelah masuk kita umumkan di komunitas Terima kasih telah berpartisipasi dan ini dia video berikutnya Hai sekarang kita akan membuat video grafis visualisasi menggunakan data semudah hanya copy paste saja sebetulnya saya sudah membuat video ini di part 1 tapi dalam video itu banyak komentar yang mengatakan kesulitan mencari data dan grafisnya ada yang tidak bergerak nah langkah yang pertama kita kunjungi florist.studio kemudian get starter for free daftar menggunakan Gmail Hai selanjutnya klik new visualisasi nah disini nanti akan ada template yang gratis bisa digunakan untuk membuat konten ada line chart bar chart B chart dan lain-lain yang di atas ini itu tidak bergerak nah kita Scroll ke bawah ini yang peta ini juga enggak bergerak bisa anda dibuat video bisa nanti di overlap di slitshow atau ditumpuk jadi nanti seperti bergerak nah template yang sudah benar-benar bergerak itu disini line chart race ini cocok digunakan untuk misalnya Spot motor GP Formula One atau yang lain yang disitu ada statistik seperti kejar-kejaran nah ada juga bar chart race nah ini yang saya gunakan yang saya gunakan untuk visualisasi data kofit atau persebaran kepadatan penduduk agar tidak mengulang terlalu panjang saya menggunakan data yang dulu pernah kita buat di part 1 yaitu visual data kofit 19 persebarannya per provinsi ini bisa kita tampilkan semua provinsi atau hanya sebagian Bagaimana kalau semua ya berarti di sini ini ya di bar ini ditulis saja 34 provinsi nah maka akan tampil semua provinsinya tergantung teman-teman mau menampilkan berapa provinsi tuh kemudian banyak pertanyaan juga bagaimana cara merubah judulnya ini ini menu yang ada di sini dicoba-coba saja ini untuk mengedit visual yang ada di sini contoh yang header kita klik yang header di sini untuk mengedit title yang ada di sini contoh misalnya di sini judul saya visual data kofit 19 misalnya saya ganti menjadi persebaran kasus kofit 19 per provinsi nah jadinya seperti ini ini kok ada yang di bawah ya tinggal dikecilin aja saiznya soalnya saya kecilin tinggal di klik ini saja maka nanti akan mengecil ini judulnya nah gini bagaimana kalau mau menampilkan gambar atau logo kita di sini agar lebih bagus misalnya mau buat tugas sekolah atau buat presentasi perlu menampilkan logo-logo tertentu ya mudah saja tinggal ini agak di scroll ke bawah di sini ada menu logo apa harus upload enggak tinggal masukin URL saja contoh ya di sini di data ini saya sudah mempunyai URL logo ini sebagai contoh saja nanti teman-teman di copy paste logonya sendiri-sendiri ini saya paste di URL nya sini maka di visual sini nanti akan ganti juga nah ini ini kan ada ini overlap ya tinggal di kita edit aja misalnya besarnya kita ganti menjadi dua nah misalnya jadinya seperti ini contohnya anda bagus misalnya garis dari title sama grafis ini kita mau ganti tapi jangan strip ya tinggal ganti style nya saja disini tinggal pilih saja mau diganti yang solid misalnya nanti akan berubah menjadi garis nah seperti ini kurang tebel ya ditebelin aja tinggal pilih di sini banyak sekali kemudian misalnya teman-teman eh lagi mau ngedit yang ini kan header sekarang yang mau ngedit yang bawah misalnya ya tinggal kita cari menu footer saja disini bisa kita edit untuk apa misalnya untuk ngasih sumber misalnya sumbernya ini kan dari situs kovid-19.go.id Hai nah tinggal seperti ini labelnya misalnya sumber nanti dibawah sini akan akan ada tulisan sumber kovid-19.go.id seperti ini dan masih banyak sekali menu-menu yang di sini yang bisa kita explore agar menjadikan tampilan yang menarik dan unik beda dengan yang lain misalnya warnanya warnanya terlalu terlalu ngejreng ini terlalu eh kurang soft ya ketika kita ganti saja pilihannya di bar color sini sudah ganti warnanya gitu ya ada ganti sesimpel ini saja nah disini tinggal ganti data saya tidak akan mencontohkan biar tidak terlalu panjang nah pertanyaan yang paling banyak dari mana mendapatkan data ya dari internet saya belum mendapatkannya nah ini saya sertakan linknya di sini persebaran kasus kovid-19 di seluruh Indonesia ini sumber datanya resmi itu dari kovid-19 kemudian tampil di argis.com linknya saya taruh di deskripsi kenapa enggak di part 1 ditaruh disitu saya berharap teman-teman itu berkreasi untuk menampilkan data se-unik mungkin beda-beda tidak harus sama dengan apa yang saya contohkan agar unik toh seperti itu enggak masalah karena banyak sekali yang request saya cantumkan di deskripsi ini di sini teman-teman bisa memilih banyak sekali data ada data nasional data per provinsi peta persebaran dan peta adalah persebaran kovid-19 per populasi bahwa itu sudah bisa jadi banyak konten ini kemudian kita bisa menampilkan di sini Hai perbulan atau perhari atau per minggu juga bisa contohnya kalau perbulan ya dari 1 Juni berarti sampai eh 30 29 ini ya baru jalan-jalan terapkan nah ini akan tampil grafis persebaran kovid-19 satu bulan ini berdasarkan apa ya kita milihkan tadi data nasional saya pingin yang data per provinsi yang bisa buat statistik kemarin ya tinggal pilih data per provinsi nanti akan seperti ini di sini sudah ada datanya kita ekspor ke spreadsheet atau di ekspor ke Excel kemudian kita copy paste di data Flores mudah ya atau teman-teman hanya mau menampilkan satu data saja satu provinsi ya tinggal klik hanya satu daerah istimewa Yogyakarta nanti akan tampil seperti ini saya mau semua ya udah diklik semua saja dicintang semua terus bagaimana kalau kita mau mengekspor data-data ini ke spreadsheet atau ke Excel tinggal klik klik kanan export tadi sini ada pilihan ya pilih yang Google spreadsheet nanti tinggal copy paste saja setelah di copy kemudian dipaste di data ini di data yang ada di Flores masuk ke website Flores lagi dipaste di sini jangan sampai kleru antara provinsi Aceh dengan provinsi yang lain harus datanya sama caranya disort dulu berdasarkan abjad kemudian data yang kedua saya cantungkan juga di deskripsi ini data pusat statistik atau badan pusat statistik ini adalah datanya orang Indonesia mau cari berdasarkan jenis kelamin agama provinsi lengkap sekali di sini di eksplor saja saya contohkan ini data kepadatan penduduk menurut provinsi dari tahun 2010-2014 Bagaimana kalau dari tahun yang lama di sini pilihannya sudah ada di sini ada yang dari tahun 2000-2003 tinggal di copy paste saja Bagaimana copy pastanya di download Excel dulu baru nanti di copy di paste di data Flores mudah sekali ya Nah jadinya seperti ini kalau sudah di copy paste sumber data sudah ada sudah saya kasih titik dua referensi caranya sudah tinggal ini mau kita gunakan untuk apa bisa enggak untuk cari uang bisa saya sudah buatkan video di paduanya kita bisa cari uang dari beberapa aplikasi menggunakan data visual seperti ini mana saja mana sih bisa lewat tiktok belum punya daftar cuman pakai email atau nomor HP bisa dari snack video daftar juga caranya udah saya cantumkan di deskripsi bisa mybeb mybeb itu bagus loh Anda nge-upload ini visual data seperti ini jadi kalau sudah jadi direkam ya di screen recorder kemudian di upload di mybeb misalnya Anda mendapatkan satu like itu dibayar mendapatkan komentar itu dibayar perkomentar sama perleknya itu dibayar sarannya apa enggak ada syarat upload aja mengajukan monotest enggak enggak harus tampil iklan ada orang yang like saja dibayar kemudian bisa juga di YouTube ada yang kritis Bang menampilkan visual data seperti ini grafik ini enggak bisa di monotest ya oke bagus tapi Anda harus kreatif artinya jangan putus asa jangan Yaudah anda usah ya kalau memang anda meyakini ini tidak bisa di monotest kasihlah voice-over maksudnya ya dikasih keterangan ini saya menampilkan data apa ngomong pakai rekaman karena menurut kamu nggak bisa di monotest hal ini tetap visual data walaupun dengan omongan tetap nggak beda di monotest itu berarti orang ngeyel kurang trial kurang praktek di video berikutnya saya akan menunjukkan satu channel saya yang di-approve hanya copy dari video yang sudah ada saya nggak membuat sendiri dan hanya dua video kurang lebih satu bulan sudah menghasilkan uang atau di monotest kok bisa ya faktanya seperti itu saya akan buat videonya paling tidak buat pencerahan bagi yang penakut-penakut yang khawatir dulu percuma nggak bisa di monotest nggak bisa menghasilkan uang percuma lagi kalau Anda hanya punya rebahan tidak berusaha apa-apa mohon maaf ya saya hanya memberi semangat saya pengennya teman-teman sukses semua semangat ya Oke terima kasih telah menonton video ini jika suka klik like jika ingin mendapatkan konten seperti ini lagi silakan subscribe termasuk video besok saya mencotokan satu channel yang monotest hanya satu bulan subscribe agar mendapatkan notifikasinya sampai jumpa di video berikutnya